Hai teman-teman hari ini aku mau minurin belut ya ini belutnya sudah aku masukin ke dalam ember nah di depan aku sudah menyediakan tempatnya ya udah bikin kolam nah ini kolamnya guys nah ini belut-belutnya belut-belutnya sangat lincah sekali ini kolamnya aku bikin kemarin ya guys nah kita mulai tuang dulu airnya ini belutnya sangat banyak sekali lihat teman-teman ini ini belutnya sangat banyak sekali tuh Oh lihat dulu ya Oh kita tuang sedikit-sedikit ya biar belutnya tidak kaget Wah ada udah duluan Wow ini belutnya gede sekali guys nah ini belut juga paling gede ada Oh belutnya tuh lincah-lincahkan Nah di sini juga ada belutnya yang sudah bertelur ya Oh iya ini belutnya hasil dikumpulin sama saya ya dari dapat ngurek dapat muku dapat apa saja ya uh mantep ini kolamnya aku bikin dari plastik ini kolamnya di depan rumah saya ya teman-teman tuh belutnya kan sekitar-kira ada yang tiga kilo nah ini tinggal dua lagi apa goreng apa dimasukin ya ah kita masukin aja padi goreng ya tuh lincah-lincah ah kita masukin aja lah sudah ya mudah-mudahan betah di sini ya dan ini aku tidak pohon dan tidak lupa untuk menutupnya nah ini kita memakai eceng gondok juga ya eceng gondoknya biar ada tempat persembunyian belut tuh eceng gondoknya aku ngambil dari laut dari situ dari Jangari ya guys nah disitu tuh aku tutup aja pakai ini daun kelapa daun apa yang sudah kering Oh ada kodok yes nah ada kodok ya aku mau tangkap kodoknya 123 Oh ternyata tidak dapat temen-temen kodoknya malah lari guys ya udahlah biarin aja nanti juga biar dimakan semua belut udah kita tutup aja kita beres-beresin aja ya Nah mudah-mudahan belutnya betah di sini mudah-mudahan nanti bisa beranak duitnya di sini Hai